Adil, terbuka. Harusnya beliau sedang duduk manis di rumah. Tapi kenapa dipaksa? Sekarang akan penegak-penegak kita takut dengan orang banyak, bukan takut dengan Tuhan. Sekarang akan penegak-penegak kita takut dengan jumlah besar, bukan takut dengan jumlah satu kekuatan Tuhan yang maha besar. Ini tidak boleh terjadi. Pada masa-masa yang akan datang akan ada pilkada 2018. Juga ada pemilihan gubernur beberapa daerah. Jangan sampai kasus ini terulang lagi di 33 provinsi lainnya. Jangan sampai. Kan apa ini? Merusak, mencederai rasa keadilan. Dan mengabaikan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Kepau ini. Putuskan DPR bersama dengan pemerintah. Bahwa proses 3 bulan masa tahapan dan 3 bulan setelah tahapan kecuali tertangkap tangan. Itu pun diproses setelah habis selesai masa tahapan. Dan surat-suara yang sudah dicetak itu tetap berjalan. Proses hukumnya nanti. Tapi ini luar biasa. Sudara-sudara, saya berada di area luar. Perjalanan HOK yang ke-10. Ini pada masa minggu tenang. Tapi di sebelah sana kita mendengar suara-suara amarah masih terus terpancar dari sana dengan wajah-wajah amarah. Sementara di sini-sini, kalau di area sini, Kumpulan masa pendukung HOK terlihat sangat sedikit jika dibandingkan dengan kecuali tertangkap tangan. Walaupun demikian, dalam keadaan seperti ini, Semangat untuk mendukung HOK dalam perhentikan tidak untuk. Semua yang tadi, pada saat ini, Perunan meraputi relawan tim HOK dan sejumlah relawan lainnya, Ikut berkumpul bersama di tempat ini untuk mendukung HOK di dalam sana. Ini perugilah melaporkan dari area kesedangan HOK. Tidak mampu lagi digoda dengan itu, dengan ini. Karena baru-baru dah punya prinsip.